Bapak Ibu, untuk menjadi pastor butuh pendidikan dalam waktu yang sangat panjang Paling cepat 9 tahun, bahkan ada yang sampai belasan tahun Dan itu terhitung dari lulusan SMA atau sederajat Bahkan setelah jadi pastor atau imam, mereka diharuskan untuk belajar lagi Sangat lama ya Bapak Ibu, sampai belasan tahun Karena untuk menjadi pastor bukan soal waktu atau jabatan Melainkan soal panggilan dan pelayanan Dan panggilan itu bukan dari gereja, bukan juga dari umat Atau karena orang tuanya banyak harta, banyak uang Sehingga memaksa anaknya untuk menjadi pastor Tetapi panggilan itu dari Tuhan Maka Tuhan mau, supaya para pastor atau imam Harus bisa mewartakan berita gembira, bukan berita duka Mewartakan cinta kasih, bukan kebencian Mewartakan persatuan, bukan perpecahan Dan mewartakan kedamaian, bukan perang Lamanya proses untuk menjadi pastor Supaya mereka bisa memiliki pengetahuan yang luas Bukan kerdil Pemahaman yang menyeluruh, bukan setengah-setengah Kepribadian yang matang dan bukan suam-suam kuku Dan memiliki tutur kata kedamaian Seorang pemuka agama dan bukan provokator Bukan penghasut umat untuk demo atau untuk perang Karena menjadi imam berarti mereka bersedia menjadi pelayan Dan juga bapak ibu Imam bukan menjadi lahan popularitas atau mencari kekayaan Melainkan panggilan untuk melayani sesama Sebelum memasuki kuliah Mereka diperlukan waktu minimal 2 tahun Sebagai pengolahan rohani atau kematangan kepribadiannya Pengolahan batin untuk motivasi kepribadiannya Untuk menjadi seorang imam atau pastor Masa pengolahan diri ini biasa disebut dengan istilah postulan Atau kelas persiapan atas Selama 1-2 tahun Dan dilanjutkan dengan masa novisian Atau kaul orientasi rohani Selama 1-2 tahun juga Setelah itu baru mereka memasuki Janjang kuliah filsafat atau teologi selama 4 tahun Dilanjutkan dengan tahun orientasi pastoral atau top Selama 1-2 tahun Kemudian mereka kembali studi program imamat Atau program S2 Setelah melanjutkan program imamat Barulah ditabiskan menjadi diakon Dan menjalani masa diakonat ini Selama 6 atau sampai 1 tahun Barulah mereka bisa ditabiskan menjadi pastor Bapak Ibu Selama di bangku kuliah Mereka tidak hanya belajar ilmu filsafat Teologi atau kitab suci saja Tetapi mereka juga Belajar ilmu yang lain Seperti Pancasila Ilmu kebinikan Psikologis Moral hidup Dan berbagai bahasa internasional Mereka juga belajar seni Musik Dan ilmu-ilmu sosial Mereka juga belajar Atropologi Politik Dan ilmu-ilmu keagamaan lainnya Seperti Hinduisme Budaisme Protestanisme Dan Islamologi Dan juga lain-lainnya Dan juga mereka Tidak hanya belajar di ruang kuliah Tetapi Mengadakan praktek dan Penelitian di lapangan Mereka berdialog dengan saudara Dari berbagai agama Hidup bersama dengan orang miskin Praktek di rumah sakit Praktek di perusahaan sebagai buruh Dan juga mengunjungi keluarga Dari berbagai agama Dan juga di kampus mereka terlibat Dalam organisasi kampus Yaitu olahraga Kesenian antara kampus Dan antar perguruan tinggi Mereka hidup di asrama Atau seminari Ataupun disebut dengan biara Dan sistem pembinaan Dan pendidikan di seminari Tidak hanya mengharapkan Menjadi pastor Tetapi juga Menanam nilai-nilai Kemanusiaan yang universal Seminari juga tidak pernah tertutup Untuk berkunjung Dan kegiatan-kegiatan di seminari Juga melibatkan pihak luar Bahkan orang dari agama lain Yang ingin berkontribusi Misalnya memberi seminar Mengajar hal-hal praktis Dan lain sebagainya Jadi Bapak Ibu Untuk menjadi imam Bukanlah Semudah yang kita bayangkan Oleh karena itu Bapak Ibu Pesan saya kepada kita semua Mari kita untuk senantuyasa Berdoa Bagi para imam Biarawan Biarawati Para uskup Diakon Misdinar Dan semua pelayang gereja Supaya mereka tetap setia Dan taat Dengan panggilan suci mereka Bapak Ibu Jangan kita berpikir bahwa Ketika menjadi imam Mereka tidak memiliki masalah Atau cobaan Meskipun mereka imam Meskipun mereka seorang pastor Namun mereka manusia sama Seperti kita Jadi Sudah pasti Mereka memiliki kesulitan Atau cobaan Oleh karena itu Kita sebagai umat Mari kita untuk selalu Mendoakan para gembala kita Agar mereka Senantuyasa diberi Kekuatan oleh Tuhan Dalam menjalani Panggilan mereka Bapak Ibu Sekian video dari saya Selamat siang Sampai jumpa Sampai jumpa Buna Saya Saya Diber. Saya Lakes